Kamis 18 Juli 2024, KPK menggeledah sejumlah pimpinan badan dan dinas di lingkup pemerintah Kota Semarang dalam lanjutan penyidikan tiga kasus dugaan korupsi di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Petugas KPK tiba di kantor Bapeda Kota Semarang setelah sebelumnya melakukan pengeledahan di kantor dinas sosial dan keluar dengan membawa tiga koper berwarna hitam dan merah muda. Sejumlah penyidik KPK memasuki salah satu ruangan di lantai delapan gedung Moisan dengan diikuti satu persatu pejabat tersebut untuk dimintai keterangan termasuk Muhammad Lutfi, PLT Sekretaris Bapeda Kota Semarang. Sejumlah pejabat lain yang masuk ruangan tersebut diantaranya Kepala Dinas Tata Ruang Irwansyah, Kepala Diskominfo Sunarto, serta Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Joko Hartono. Namun, belum diketahui pasti apa keterkaitan pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut dengan penyidikan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Selain memeriksa sejumlah petinggi Pemkot Semarang, penyidik KPK juga kembali menggeledah sejumlah ruangan di Balai Kota Semarang serta rumah pribadi dan kantor wali kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu yang sebelumnya sudah digeledah pada Rabu 17 Juli 2024. Selain Dinas Sosial Kota Semarang, KPK juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang serta sejumlah pihak swasta yang beralamat di Gunung Pati dan Jalan Sompok, Semarang Selatan. Tiga kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemkot Semarang itu yang pertama adalah pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024. Kedua, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pengumutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Serta yang terakhir, dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiharto mengatakan sehubungan dengan adanya penyidikan kasus tersebut, empat orang telah dijegah untuk berpergian ke luar negeri. Menurutnya, empat orang yang dilarang berpergian ke luar negeri itu terdiri dari dua orang berasal dari penyelenggaran negara dan sisanya adalah pihak swasta. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!